Gimana tipsnya lah, supaya kita punya pemikiran yang positif. Memang belajar, gak bisa serta-merta. Jadi kita perlu belajar melatih dari kawan dari ini. Berlatih, disaat aku mencaci, ada sebagian mencaci. Kalau sampai aku mencaci, saya membayar 50 ribu. Ada yang sampai ngomong gitu suatu latihan. Biar saya gak biasa mencaci. Mau menyaksikan kajian Bu Yahya Tanpa Biaya Internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajam. Dari komunitas Vespa Antik Club Cirebon. Antik? Antik Club Cirebon. Berarti ini yang lama-lama. Antik lawannya metik. Oke. Bukan maksudnya ujung dari ujung itu. Antik semuanya menarik karena antiknya. Yang satu karena metiknya. Indah semuanya. Namanya Vespa harus indah. Antik sama metik. Ya saya mau bertanya Bu Yahya. Gimana tips lah. Supaya kita punya pemikiran yang positif Bu Yahya. Dalam melihat hal apapun gitu. Kan sekarang kan lagi musim pilpres. Supaya apa. Jangan menjatuhkan lawan gitu. Tipsnya itu gimana Bu Yahya. Punya pemikiran positif itu gimana. Baik. Baik pertanyaan bagus. Anda dan saya. Kita harus sadar kita itu manusia. Allah beri namanya hawa nafsu. Dan dengan hawa nafsu inilah kita akan naik pangkat. Kita akan punya keistimewaan. Kalau gak punya hawa nafsu gak naik pangkat. Maka kemenangan kita memerangi hawa nafsu. Maka belajar. Gak bisa serta-merta. Jadi kita perlu belajar melatih. Dari kawan dari ini. Perlatih. Di saat aku mencaci. Ada sebagian mencaci. Kalau sampai aku mencaci. Saya membayar 50 ribu. Ada sampai ngomong gitu. Suatu latihan. Biar saya gak biasa mencaci. Jadi kita perlu melatih diri kita. Berlatih, berlatih. Sambil berlatih kita merenung. Apa sih pahalanya? Pahalanya nyaci. Kita konceng bela-bela dia. Dia pun belum tentu ngerti kita. Misalnya begitu kadang-kadang. Kita rambut. Kadang di bawah berantem. Yang di atas ketawa-ketawa sudah minum kopi bersama. Kan gitu. Kalau urusan politik. Yang di atas sudah minum petai bersama. Sudah diangkat jadi menteri lagi bahkan. Ini di bawah masih berantem. Aneh. Nah ini kita bodoh sebetulnya. Jadi berlatih. Betul pertanyaan penting gimana? Itu kalau sudah hati benar akan berlaku ke siapa saja. Tapi kalau hati gak benar akan berlaku ke siapa saja. Hanya belum saja. Nanti bisa saja kita marah pada istri yang gak jelas. Dendam pada istri yang gak jelas. Seperti itu. Jadi berlatih. Saya wajib. Mulai hari ini karena saya sudah dengar. Saya tidak akan mencati. Saya tidak akan mengolah. Pondo ini. Saya gak ada masalah kok. Tidak ada calon-calon bupati, calon gubernur, calon manu yang berani menunjuk. Menginjukkan kaki ke tempat ini dengan niat. Dengan pede kalau saya ingin jadi bupati. Tidak ada. Pondok ini pondok terjaga. Ayo mana ada bupati. Tidak ada. Bahkan tidak ada yang ngomong Buya. Boleh gak saya masuk. Dia sudah ngerti. Karena saya sayang ke dia. Mereka gak akan datang ke sini. Tim sukses. Beberapa calon presiden datang Buya. Mau ketemu enggak. Yang ingin ketemu dia atau ente. Kalau dia suruh telepon saya. Kalau ente gak ada perlunya. Kenapa? Saya hubungan baik dengan mereka. Maksudnya. Jadi kita ngerti. Apa sih buah daripada saya. Kalau tiba-tiba membela dia mati-matian. Marah. Kemudian tiba-tiba membenci sebelahnya. Apa sih buahnya? Hasilnya apa? Tidak ada guna. Kita harus merenung begitu. Jadi Alhamdulillah di sini ini pondok yang aman. Tapi kami baik dengan calon bupati. Ada calon bupati satu, dua, tiga itu. Kalau mereka datang di tempat rame-rame gak ada. Kita majlis besar. Cuma di antara palon. Mungkin ada calonnya mungkin barang nikam karin yang gak jadi itu. Ada beberapa calon kalau datang kita itu malam-malam biasanya. Oh iya mau ketemu. Ketemu minta mau ngapain? Ya minta doanya. Sudah. Jam 11 malam gak ada. Security pun gak tahu. Suruh masuk orang. Saya minta bersama. Selesai. Saya nasihati selesai. Saya cinta kamu selesai. Baik kamu gak jadi. Kalau tidak ada itu aku cinta kamu. Pondok ini tidak dibangun dengan bantuan pemerintah. Tapi dari kocek anda ini. Ini pondok ini. Tidak ada bantuan pemerintah. Dari kocek hamba-hamba Allah seperti anda. Jadi kita gak punya musuh. Saya gak punya musuhan dengan Pak Prabowo. Saya gak punya musuhan dengan Pak Jokowi. Saya gak punya musuhan dengan sekarang siapa? Pak Anies. Dan mereka-mereka kalau ketemu pasti senyum-senyum saja. Jadi gak ada masalah. Jadi jangan anda buat musuh deh. Jadi makanya pengennya kita ini. Biarpun beda pilihan tetap Vespa bersama. Gitu loh. Jangan dikara gitu. Sudah grupnya beda. Aku gak mau Vespa. Ini gak ada. Dan memang kadang-kadang ada orang bikin pegel. Coba ada. Ada grup. Ini grup Vespa ini adalah dukung si A. Tiba-tiba ada satu nyelekit dukung B. Itu jadi keruh semuanya. Jadi gak enak. Ya enak sudah lah. Urusan itu gak usah dimasukkan ke grup ini. Kalau lagi bahas Vespa. Bahas rutanya mana. Minum teh di mana. Kapan buya diajak. Gitu saja. Jangan ngomong presiden. Sudah. Sudah selesai. Harus hidup indah. Berlatih. Wajib. Anda jangan mau dibohongi oleh hawa nafsu. Memang saya gak kenal dengan beberapa. Saya kenal. Cuma saya biasa saja. Saya tidak angkat-angkat dia juga. Saya tidak pernah menjatuhkan dia. Biasa saja. Kalau seandainya ada calon. Anda kata sini saya ustadnya. Anda muridnya. Selesai. Kalau giliran ke kantor-kantor bupati. Saya rakyat. Kan begitu kan. Saya hormat. Selesai. Anda punya wibawa sebagai rakyat yang hebat. Tandanya apa? Tidak mencaci calon presiden. Tidak mencaci calon gubernur. Baru hebat. Caci bagi untuk apa. Tidak ada perlunya. Insya Allah. Bismillah. Belajar. Mau nyaci. Langsung diganti. Makanya diganti. Setiap saya mencaci. Ganti. Ya Allah. Semoga beri hidayah kepadanya. Ya Allah. Semoga beri segala kebaikan. Ya Allah. Ada cerita ini. Satu calon. Calon bupati. Waktu itu. Eh bupati. Wali kota. Bukan bupati. Karena di tempat sana. Di kota. Kita wajib kota. Calon waktu itu datang. Uya minta doa. Doa apa? Ya. Saya lagi nyalonkan. Semoga. Apa namanya. Biar dimudahkan. Jadi. Oke. Baik. Ikuti doa saya. Bismillahirrahim. Ya Allah. Ya Allah. Jika fulan itu. Lawannya maksudnya. Dia layak jadi wali kota. Jadikanlah dia. Ya Allah. Gak ngikuti dia. Buya. Saya. Ya Allah. Kalau memang dia layak jadi wali kota. Jadikan dia. Buya. Saya. Saya. Wah berarti anda ini ikuis. Nggak mau doain orang lain. Kayaknya gak jadi deh. Yang penting siapa saja akan jadi. Yang penting siapa saja. Jadi kepala daerah. Yang penting baik. Bukan harus aku. Kalau harus aku. Kayaknya sudah gak baik. Ini ceritanya. Akhirnya sudah. Oh gitu bu. Ya. Padahal ada janji loh. Dari Nabi Muhammad. Kalau kamu senang doakan orang lain. Kamu yang didahulukan oleh Allah. Sudah terlambat tapi. Nggak jadi beneran kebetulan. Kalau jadikan saya malu juga. Jadi enggak. Jadi tolonglah. Biarpun bersaing mendoakan. Ini kalau seandainya. Ini bocoran. Kalau seandainya calon presiden ini nanti. Setiap doa-doain. Ya Allah. Semoga rival-rival saya. Kalau memang dia baik. Lebih baik dari saya jadikan dia. Semua orang jatuh cinta ke dia. Cuma dia gak ngerti rumus ini. Coba setiap dimimbar dia khotbah. Ngomong. Ya Allah. Mungkin Pak A misalnya. Pak A ngomong. Ya Allah. Semoga calon B dan C. Ini kalau memang cocok dari presiden. Jadikan dia. Saya akan dukung dia ya Allah. Nggak doain untuk dia. Wah semua jatuh cinta. Cuma yang pinter begini tidak gampang. Karena doakan orang lain. Itu adalah menyentuh hati. Hati kita sendiri. Nggak perlu doain. Kita sudah enggak perlu cacimaki. Sudah lama saya. Saya pun kadang diajar oleh jamaah untuk cacimaki. Kadang-kadang jamaah. Saya enggak ngatakan kurang ajar. Ngajari saya. Buya. Gimana pendapat buya tentang. Ustadz ini atau artis ini. Atau pejabat ini. Ini kurang ajar. Ngajari saya. Ngomentari dia. Macam-macam. No, no, no. Ini. Saya enggak akan terpengaruh. Padahal saya sudah menghindari dari mengolak pun. Kadang omongan saya masih menyakitkan orang. Bagaimana kalau saya tidak menjaga. Ayo. Saya menjaga menghindari mencaci siapapun. Cuma kadang-kadang ada yang cekit kena sana. Namanya manusia saya. Bagaimana kalau tidak menjaga. Sudahlah. Hari ini madhab kita madhab menjaga rasa orang. Istimewa. Ini akan terbiasa hidup. Anda dengan saudara. Anda dengan ibu. Anda dengan istri. Enak hidup begitu. Hidup bahagia kok susah banget. Enggak punya rumus dia itu. Bahagia itu enak ya. Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alih wa sahbam Terima kasih telah menonton!